Hari ini banyak kegiatan yang kemudian melibatkan tamu-tamu IPIP yang ada di Jogja. Namun pengaturan lalu kita sudah kita laksanakan dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada masalah. Titik-titik yang dimungkinkan akan terjadi kepadatan sudah kita perkuat dengan personil untuk melakukan pengaturan arus selalu lintas di situ. Jadi dari tempat bergerak di mana tamu VIP ataupun BVIP menginap kemudian berangkat ke titik yang lain tentu ini memerlukan pengaturan. Pengaturan ini bukan hanya BVIP saja tetapi juga kepada masyarakat ataupun kepada wisatawan yang kebetulan ada di Jogja. Ini kebetulan ada event Bapak Presiden ada di Jogja, Bapak Presiden juga ada di Jogja, beberapa menteri juga ada di Jogja. Tetapi dengan kedatangan beliau-beliau ini juga masyarakat yang akan beraktivitas tetap bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya.